Intro Ya, kali ini gue tidak membahas tentang alter ego Tapi hanya drumernya saja yaitu Mr. Bagus Kresnawar alias Bagus Tikus Beliau adalah seorang filmmaker dan juga musisi asal Yogyakarta Belum lama ini, beliau memulai untuk membuat vlog Yaitu video saya tonton tentang kesahirannya Kamu bisa klik sini, klik sini, klik sini, klik sini Intro Awalnya itu kan, saya dulu kan aktifnya nge-band Aktifnya nge-band, terus sekitar tahun 2000 12 itu, bandku namanya alter ego itu bikin video beliau Aku sama sekali belum pernah, emang waktu dulu pernah belajar video Tapi di era DSLR, di era yang kampang banget bikin video itu, tidak ngalamin Nah kemarin, waktu bikin klip itu, aku melihat prosesnya kok kayaknya Aku akan dengan mudah mempelajari ya gitu Akhirnya setelah bikin klip itu, aku niatkan untuk menjual perangkat drumku Perangkat drumku itu aku jual, yang itu aku gunakan untuk DB kamera pertama ku Aku kredit, jadi aku waktu itu emang mau belajar dari nol Tanpa ada guru, tanpa ada panutan waktu itu Jadi aku beli kamera, jadi mau gak mau kan harus belajar Mau gak mau harus belajar, harus rutin membuat sesuatu ya Caranya cuma membuat web series Akhirnya aku bikin web series itu Sekitar berapa ya, hampir 20 episode lah Hampir 20 episode itu emang aku Sengaja kenapa web series Biar aku belajarnya secara kontinu Nah setelah habis 20 episode itu Aku membuat beberapa project yang akhirnya Ketemu lagi dengan Mas Erik Halo Tapi tidak secara musikal Karena kan kita sama-sama ngeband Jadi aku dulu kekenalan Mas Erik Emang dari jaman ngeband Terus ketemu lagi Bukan secara musikal Tapi secara project Video, film, dan lain-lain Akhirnya kita gabung disini Begitu sampai sekarang Ya kita berkembang bersama Bertumbuh bersama disini Gitu Video pertama yang masih bagus Buat video Oh ya behind the scene video klipku Jadi aku waktu itu punya kamera pocket Tidak syuting-syuting sendiri Gitu Itu aku bikin Ya sambil belajar Ya akhirnya Aku Aku Make kamera pocket Terus aku merasa Gak bisa nih Aku mentok dengan kamera ini Baru aku putuskan untuk menjual Jadi aku beli Alat itu punya alasan juga Karena udah Emang udah mentok Aku pelajari Yang Yang gak bisa bikin Aku Ke next step Baru aku bia lagi Gitu Terus Video Yang paling Susah menurut mas bagus Pernah kerjakan itu Bia lah Paling susah apa ya Kalau syutingnya yang berat ya Mungkin videonya Mbak Melani Spono ya Yang Sajak suara itu Karena lokasinya juga di Apa Di Merapi Terus di Gulu-gulu gitu Memedanya naik-naik Naik-naik Lokasi yang Mungkin Satu-satunya Lokasi yang medannya Sangat susah Itu susah secara teknis Bukan secara Sorry Susah secara Medan sih Ya Bukan secara teknis ya Kalau teknis Tak pikir kok semua Ketika kita Udah niatkan membuat sesuatu Pasti kan udah dipikirkan caranya Jadi gak masalah Kalau cara teknis Kalau secara praktek sih Belum Tapi emang Tak pikir teknologinya Emang Baru banget ya Jadi Alatnya juga ada Beberapa yang sudah bisa dipakai Ada yang bisa mengakalinya Dengan Kamera action cam gitu Cuman Kita emang Belum pernah mengerjakan itu Dan emang Udah ada bayangannya sih Mau membuat 360 derajat Kelihatan semburannya gak kelihatan Ya next project Kalau euphoria As tukang jahit Itu kita akan mengerjakan Beberapa video clip Beberapa band nasional Terus tentunya juga mengerjakan Beberapa program video Untuk emang suka amti Dua serial baru Yang pertama tadi The story of suka amti day Tayang Dua minggu sekali Yang kedua itu Tayangannya adalah Namanya Grambi Kamtis Jadi Kita sementara sih Fokus kedua hal itu Untuk awal tahun Ya jadi semoga Dari pelajaran yang kemarin Kita Ambil dari Proses pembuatan Album ke-8 Itu bisa Memperbaiki lah Semua Semua Proses Pembuatan video clip Di album ini Oke bro Cukup sekian mungkin Kali ini Kita bersama Mas Bagus Jangan lupa Subscribe channel Mas Bagus Di sini Dan subscribe channelnya Ferry di sini Atau di bawah itu juga ada toko Oke Thank you Mas Bagus Sama-sama Sampai bertemu lagi Terima kasih Di atas Sampai jumpa di bawah itu Ya Sampai jumpa di bawah itu 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 Terima kasih.